Oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia raya Informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Ya oke baik masih bersama informasi tanaman dan peternakan di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips tutorial seperti biasa Jadi kali ini saya mau melakukan penyemprotan sudah waktunya kita lakukan penyemprotan Video kali ini adalah video ilmu dasar tabu lampot jambu madu part 17 yang ke 17 Di usia 119 hari setelah tanam kondisinya seperti ini dan ini kita lakukan penyemprotan yang ke 6 Penyemprotan yang ke 6 jadi apa saja bahan-bahan untuk penyemprotannya ikuti video kami dari awal sampai akhir Jangan dilewat-lewati agar tidak simpang siur informasinya bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat Guys kali ini saya jelaskan dari sebelumnya ya sebelumnya para subscriber baru atau penonton baru Jadi jika ingin mengikuti video atau cara apa namanya ilmu dasar tabu lampot Silahkan lihat dari part 1 sampai part yang sekarang ini yaitu bagian video bagian 17 Jadi video ilmu dasar tabu lampot jambu madu part 17 yang sekarang Jadi silahkan ikuti dari part 1 sampai part 17 Jadi linknya ada di deskripsi di video ini atau lihat di video saya yang sebelumnya Jadi part 1 sampai 17 nanti diusahakan jangan dilewati biar kita bisa menyimpulkan Jadi kesimpulannya ilmu dasar tabu lampot itu seperti apa nanti bisa menyimpulkan Jadi ini masih tahap pertumbuhan ya Tahap pertumbuhan nanti perawatannya beda di tahap pembungaan atau tahap produksi atau pembuahan nantinya Jadi ikuti video kami sekali lagi ikuti Oke jadi setiap video ada mungkin ada kesamaan karena seperti yang kali ini Ini video penyemprotan ini penyemprotan yang kedua yang ketiga itu hampir sama penyemprotannya Tapi terkadang saya lupa untuk menambahkan tips trik tutorialnya Jadi ketika saya ingat saya tambahkan di video yang selanjutnya Jadi setiap video itu ada mungkin ada perbedaan walaupun temanya sama penyemprotan Bebek nah Bebek nah bahan-bahan untuk penyemprotan yaitu ini berbeda dengan penyemprotan yang kelima ya Ini agak berbeda Ini saya gunakan sampurnadi ini 1500 perak ya Ini bekas yang kemarin Jadi satu bungkus ini 1500 perak murah saja Saya gunakan yang gak terlalu mahal ya Yang ekonomis tapi hasilnya bisa maksimal Jadi ada jadwalnya Jadi diusahakan itu penyemprotan dilakukan rutin Jangan menunggu ada hama baru disemprot Sakit baru diobati jangan Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati Jadi kita gunakan sampurnadi ya Jadi penyemprotan bisa kita lakukan 2 minggu sekali ya Ini sampurnadi untuk daun Nutrisi daun biar daunnya itu bagus dan hijau Dan ini lanat ya Lanat yang merah Jadi biasanya saya pakai lanat yang biru Itu harganya 6000 Ini saya pakai lanat yang merah Ini harganya 4000 Ini ukurannya 1 saset 1 tanki Atau 15 liter Oke kalau tanamannya sedikit Atau pakai semprot Di kispray di semprot botol Itu di kira-kira ukurannya Dan saya tambahkan fungisida ya Fungisida merk dagangnya antrakol Ini ya juga murah Jadi yang sebelumnya Penyemprotan sebelumnya Di penyemprotan 5 atau 4 Yang keempat yang kelima itu Menggunakan sampurnadi dan lanat Biasanya seperti itu Dan yang penyemprotan yang ke-6 ini Saya tambahkan antrakol Jadi 3 ini dijadikan 1 gak apa-apa Nah dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan saja Jadi antrakol fungisida Oke Jadi ini insektisida Lanat ini insektisida Ini antrakol ini fungisida untuk jamur ya Untuk mengatasi jamur Dan ini untuk daunnya Ini untuk daunnya Mungkin penyemprotan berikutnya Ada bahan yang beda lagi Karena sudah memasuki Usia Apa namanya Untuk pembungan Untuk bekal nanti Oke Oke Sebelumnya saya akan melihatkan Kondisi tanaman jamur madu Kita tanam di Polypack ukuran 60 ya Ini ideal sekali Untuk bahan tabu lampot Ukuran besar Dewasa Nah ini Ini Percabangannya seperti ini Sengaja kami Apa namanya Kami rawat Kami pilih dari Usia dini Sudah kami bentuk batang-batang produksinya Jadi jadinya seperti ini Dan Ketinggianya sekarang sudah Kurang lebih 2 meter 1,9 1,9 1,8 Ada 2 meter Jadi rata-rata Tingginya hampir sama ya Jadi kurang lebih seperti itu Ini sudah kuat Ini untuk di treatment pembungan Sebenarnya sudah Sudah bisa Tapi ya Menunggu waktu yang tepat saja ya Kalau saya Jadi Seperti ini Dengan perawatan yang saya lakukan Daun-daunnya seperti ini Bersih ya Bersih Ini ada sedikit Lubang ini Ini saya lakukan Penyemprotan Jadi Tidak ada yang sempurna Tapi kita harapkan Kita bisa mendekati sempurna Oke Jadi ukurannya seperti itu Oke Sekarang kita masukkan Bahan-bahannya Ini kita masukkan Kita buka Kita masukkan Kedalam Tengki Diisi full Kemudian kita Semprotkan Sebenarnya Fungsi day ini Apa namanya Tidak terlalu sering Tidak apa-apa Jadi Penyemprotan Lima kali Fungsi daynya Sekali Itu Penyemprotan Tiga kali Kemudian Dicampur Fungsi daynya Satu kali Itu Jadi Sebenarnya Tanaman jambu Tanaman jambu itu Jarang sekali Kena jamur Tapi ya Untuk jaga-jaga Untuk jaga-jaga Kita Tambahkan Yang berbahan Fungsi day Agar Terindah dari jamur Dan pertumbuhannya Juga bagus Dan Bisa Maksimal Kita harapkan Tanaman-tanaman jambu Ini Bisa maksimal Ini Untuk kita siapkan Untuk skala kebun Bagi teman-teman Yang ingin Membuka Untuk Perkebunan jambu Membikin Perkebunan jambu Ini Ini Kami siapkan Jika minat Ini ada Bibit Kurang lebih 100 bibit Yang Seumuran Dengan ini Ini cocok Untuk Apa namanya Untuk Tabu lampot Atau Untuk Tanam Langsung di lahan Untuk skala kebun Ini cocok sekali Rekomen Karena batang-batangnya Sudah dibentuk Dari awal Jadi Instant ya Jadi instant Tinggal meneruskan Di treatment Pembungaan Sudah Buah Sudah Bisa dinikmati Hasilnya Karena ini Sudah Ukuran Besar Oke Baik Nah Oke Ya Sudah Kami campur Jadi satu Ini Warnanya Seperti itu Jadinya Kita Semprotkan Dari atas Ujung Sampai ke bawah Batang-batang Akar-akar Gak apa-apa Disemprot Jadi Saya tambahkan Bungu sidah Tujuannya Ya Biar Ini Tidak terkena Jamur Jadi Biasanya Jamur-jamur Itu Menyerang Akar Batang Lain-lain Jadi Saya Semprotkan Jadi penyemprotan Harus rata Dari ujung Sampai ke Bawah Oke Rata ya Rata Kita semprotkan Daun-daun Jangan sampai Ada yang Tertinggal Kemudian Batang-batang Kita semprot Biar gak terkena Campur Biar singat Sempurna Oke Ini disemprot juga Gak apa-apa Akarnya Oke Oke Beg Begitu juga Seterusnya Sampai Selesai Oke Terima kasih Oke Oke Oh iya Lupa Jadi Penyemprotan Bisa Dilakukan Di pagi hari Maksimal Jangan 8 Idealnya Seperti itu Oke Baik Jangan lupa subscribe Like share channel kami Dan ikuti informasi selanjutnya Seputar tanaman Dan peternakan Bersama kita berbagi informasi Yang Bermanfaat Jangan lupa like